Saya batin ini namanya Kesel ya, liat gue Yang terpenting, abang suka ngomel-ngomel Ngomel-ngomel gak punggu lagu Sadar bang ye, udah 46 tahun, abang udah gak muda lagi, oke? Kesel ya, liat gue Ampun Ampun Aru Ampun Kesel ya, liat gue Ingat ya, ini video gak boleh direkam ya Kalau direkam, dijadiin bahan Saya laporin kayak yang lain Di video-video live saya, pribadi saya Kalau menonton, silahkan Mau koreksi, silahkan Tapi jangan direkam dan untuk dijadikan bahan Saya laporin Kesel ya, liat gue Itu beneran orang Iya Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua topi mangkok in Herre Always in Herre Nyonya Yes Today ada beberapa comparison Kita campur dengan video non-daus gitu Satu video sih gitu Ada dari Jindan juga Ada dari Gus Samsudin yang menunjukkan ilmunya Pokoknya kita akan bikin Santi People Sebisa mungkin untuk tertawa Melihat aksi-aksinya ya Tidak gitu dong Kata ketawa 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 Nanti sampo Nyoh Yes Sebelum kita meluncur Ke Video Reaction action video Yes Oh iya Nanti ada ini Pirdaus ngomel katanya Yang ngeriak-riaknya Jangan-jangan kita kena juga Nyonya mau dilaporin Nyonya dan Mamang akan dilaporkan Pirdaus Tidak Masa ketua wartawan mau laporin Enak media sih Sebelum kita meluncur nih Seribu lima ratus Menuju dua ratus Kahihuh Hahihuh Hahihuh Ya atu dibantu Atu santui people Tolong kamu teh Tolong dibantu Ini korek kupingnya Kemarin kan katanya Kalau hari Senin Harga naik Ini udah hari Senin nih Sekarang hari Senin Oh enggak Ya udah kita untur Hari Rabu Harga naik Bisa Waktu itu bisa Sempet sehari Serebu 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 Kalau hitung-hitungannya nih Cenggo tuh harusnya Dua hari bisa Cenggo Serebu maratus Dua hari bisa Bisa lah Bisa yuk yuk Disuprot Nonton 80 ribu Video yang kemarin tuh Yang subscribe-nya Dari yang nonton itu Kayak 15% Masih ada 85% Tolonglah Tolonglah Suka gatel Gatel Kayak gemes gitu Lihatnya gemes Angkanya gitu Nanggung Kayak Gimana Nah maka dari itu Sebelum kita akan meluncur Ke video-videonya Jangan lupa diapain Jangan lupa di pencet Tombol Subrek Yang bunyinya Gelug Abis itu kalau mau Biar ada notifikasi Gitu Gak ketinggalan Biar bisa nulis Pertamax Jangan lupa di pencet Apanya Di pencet tombolnya Loncengnya Yang bunyinya apa Cengkling Biar ada notifikasi masuk ya Iya dong Oke tolonglah 1400 lagi tolong Kalau udah Subrek Siapa pakai akun Siapa pakai Tolong Next channel langsung meluncur Cus Ada caption nih Membalas Wahyu segala macem Cukur rambut daus Biar makin Cukup Kenapa sih ini daus Iya sih ganteng Cek-ceki Play Play Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Laki-laki terganteng sedunia Halo Kawan-kawan Hari ini saya ingin mengucapkan Selamat ulang tahun Untuk pengacara koboy Yang ke-46 tahun Pengacara koboy Diri dia sendiri kan Oh ala Kenapa dia ngucapin diri Dengar lah Pencet abad lu diri sendiri Kenapa dia ngucapin ulang tahun Ke diri sendiri Mungkin mau Disama-samain Sama pusulap merah Oh Waktu itu Marcel Ditanyain sama kameramennya Ucapan selamat ulang tahun Buat Marcel Radival Iya Cuman kan bedanya Kalau waktu itu Marcel Gak tau Gak tau Dan diminta Yang ini Bikin sendiri Lanjut lagi Ucapan apa Lanjut Insya Allah Ternyata pengacara koboy 46 tahun ya Bang Saya punya pesen untuk abang Abang jangan bandel lagi Ya Ingat Jangan suka ngebantah Kata-kata istri dan orang tua Abang juga harus sayang sama keluarga Ingat bang Yang terpenting Abang suka ngomel-ngomel Ngomel-ngomel gak punggu lagu Sadar bang ya Udah 46 tahun Abang udah gak muda lagi Oke Bang pengacara koboy Semoga sukses lalu Oke Jadi Pak pengacara koboy Alias pengacara dukun Arias Firdaus OI Wobo Ini lagi ulang tahun ya Coba senti people Ucapkan selamat ulang tahun Buat Firdaus di komen Siapa tau gitu kan Yang ngeliat-ngeliat di channel kita Jadi Bisa apa namanya Ternyata Ada juga yang ucapin buat dia Gitu Dari hero 76 boleh disikat Kasian amat Gak ada yang ngucapin Maafin Mbak Im Ya Allah Iya iya Kalau pesulap merah Itu kan karena dia diprank sama kameramennya Jadi Kita ngeliatnya Ya dikerjain nih Gitu kan Disuruh ucapan Selamat ulang tahun Kepada siapa Kepada Marsya Radival Diri dia sendiri Jadi dibarengin sama curhatan mungkin Kalau ini Kameramennya gak ngeprank Fansnya gak minta Ya emang dianya aja pengen ngucapin buat diri sendiri Ya itu jadinya kasihan Dan Jadinya Pengen Nilo Gue lagi ulang tahun nih lo Iya Secara gak langsung ngasih tau Kalau gue lagi ulang tahun Yes Sabar ya Bang Nanti juga ada kok yang ngucapin Kita udah ngucapin Sama nanti juga ada yang ngucapin Saya pake Ketugas kepolisian gitu Wuh Wuh Ada komen yang jahatnya ini Dari Glass Color Sikat Gak sampe 50 Anjing Orang diatur-atur bang Sad Glass Color 2022 Sad Padahal kan dia bilang 46 Berarti 4 tahun lagi Gak nyampe Parah Parah emang anda Ente Ente Kadang-kadang ente Parah ente Next ada apa Nyo Next Nyo Ada kelukesah atau curhatan Dari Firdaus Oil Atau Bang Daus Atau pengacara Cowboy Itu pengacara Cowboy Dibalik sosoknya yang Strong Itu segala macem Faktanya Ya dia seorang manusia gitu Yang butuh Curhat juga gitu Butuh didengar Butuh mengkelukesahkan Semua permasalahannya gitu Ya mungkin selama ini Gak ada yang denger gitu Jadi ya curhat di live gitu kan Tolong Gu Susi anda Jangan mau inframenya doang Dengerin kelukesahnya Gu Susi Cegi-Cegi Bipelnya Play Tonton kemarin mahasiswa Dia bilang Akan menurunkan ribuan mahasiswa Untuk demo saya Lalu Videonya viral Kemana-mana Sampai masuk ke grup Video dia itu Ya saya laporin malamnya Dia belum laporin Saya udah laporin duluan Pasal 28 ayat 2 Ancaman hukumannya 6 tahun Dia kaget Saya emang gak Gak lama-lama kok Jadi laporan saya tuh Masuk udah hampir 19 laporan Yang diproses Gak ada Next ya kali ya Yang katanya kemarin Marcel mau dipanggil Mana Tau Udah seminggu lebih Minggu depan Pasti yang dipanggil Gak ada Gak ada Next ya lagi berarti Next Lanjut lagi Termasuk netizen yang saya laporin Empat netizen udah saya laporin Yang saya anggap keterlaluan Tapi saya gak umumin di TV Tunggu Kemarin dia bilang Gak akan ngelaporkan Netizen Netizen Iya Sekarang ada empat netizen yang Dilaporin Jangan-jangan kita ke lapor Wow Wah bahaya Coba kita dengerin lagi kali ya Ceki-ceki people Lanjut Gak umumin di media sosial Netizen Ada empat netizen yang udah saya laporin Tunggu aja Dalam menyebarkan agama Islam Tapi kalo Islam Caranya pake cara kalian Kayak begini Om on maaf Saya depak kalian dari Islam Aus lagi pluk Aus lagi piyek Gimana 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 Aus lagi pilek Kasih apa kalau pilek Kasih es batu Jangan dong Makin pilek dong Lanjut lagi Tendang keluar Aus batuk Kopit kayaknya Eh anjir jangan dong Lagi atuk iyek ya Lagi atuk iyek Pelu hidungnya Gimana gimana Pelu Pelu Harus diapain Kacik obat Obat apa Es batu Karena kalian Islam sesat Islam itu tidak mengajarkan Seperti itu Karena Islam itu agama yang telah menyempurnakan kebaikan Ingat ya ini video gak boleh direkam ya Kalo direkam Dijadikan bahan Saya laporin kayak yang lain Ini video Video live saya Pribadi saya Kalo menonton silahkan Mau koreksi silahkan Tapi jangan direkam Dan untuk dijadikan bahan Saya laporin Udah 4 orang tuh yang saya laporin Wah Sebenernya udah saya 4 orang udah saya laporin Cuman saya gak umumin di media Tinggal lupa panggilan aja tuh Akun-akunnya Jangan kita dilaporin ya Jadi Itu semua dulu Setelah persyaratan Rukun iman Gimana nih Jangan-jangan kita dilaporin Kita akan nge-react dari akun tiktok orang Yang bunda biarin aja Nanti kita nge-react dari akun tiktok orang gitu kan Ini kenapa? Gue nge-react dari akun tiktok orang gitu Yang ngerekam bukan gue Udah ada beredar Gue cuman nge-react video yang beredar gitu Betul Betul Gak konsisten mungkin Dia ngelaporin Ya konsisten Konsisten Ya Ya gitu Mungkin kan kemarin dia bilang Gak akan ngelaporin netizen ya Ngeraporin nama-nama besar Ya Ya balik lagi Yang menurutku Nama-nama besar itu udah gak mau ngerespon Yang akhirnya Gak ada feedback Gak ada feedback Gak ada ketertarikan Teman-teman wartawan Untuk menanyakan lagi gitu Untuk memberikan exposure lagi gitu Yang akhirnya dia create untuk Katanya udah melaporkan netizen Yang mana dia gak menyebutkan Biar itu jadi Pertanyaan Buat para wartawan gitu Jadi Wah Bang Nus Bang Nus gimana Katanya melaporin netizen ya Emang kenapa Video yang mana gitu kan Jadi dia menembelkan konflik baru gitu Untuk teman-teman wartawan Kepancing Biar naikin exposure dia lagi Klasik 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 Di dunia pertelepisan Klasik Lanjut lagi Lanjut Angan saya tendang dari Islam kalian Saya orang keras Jangan main-main sama saya Di media sosial Kalian bisa ngomong keras sama saya Tapi kalau berhadapan dengan saya Saya tendang kalian Cara si yang baik itu bukan begitu Nabisin pulsa doang Udah gitu capek-capekin jari Lu ngetik-ngetik Ngetik-ngetik Sambil emosi Aduh Orang Islam kok emosian Ketika lu emosi Tanpa sebab Nah maka di diri lu itu Ada setan Diri lu itu dikuasai oleh setan Mungkin sebentar lagi Lu akan jadi setan beneran Kalau lu gak buru-buru istighfar Itu dia ngomong buat dia sendiri kan Iya kayaknya dia secara gak langsung Alam bawah sadarnya Kayak memberitahu nih Kondisi gue sedang Emosian nih Di diri gue sedang ada setan Dan bentar lagi gue akan menjadi setan gitu ya Mungkin kali ya I don't know Aduh bingung Ada komenannya enggak ya Ada yang langsung nanya nih Dari ALVN Boleh disikatnya Bang cara duel sama abang gimana Tuh ini ada yang gak mau Apa namanya Yang gak mau repot-repot dilaporin Ini ada langsung mau duel Katanya kan Tadi dia bilang Kalau berhadapan langsung mau nendang Banyak yang mau ngajak Banyak Ada yang langsung di tag BNN tuh BNN At BNN Tolong dites dulu nih orang pak Katanya Keku netizen Anjir keku BNN 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 Lier Next ada apa Nyo Next Nih ini disini dia bilang Kan katanya Gak mau ngelanjutin prosesan mata gitu kan Yes Balik lagi yang aku bilang Tadi nyambung Mungkin dia ngelaporin nama besar Nama besarnya tidak merespon Nah itu bikin gak ada feedback tuh Ya Bikin mati arah tuh Mati angin tuh Jadi dia mau gak mau harus nyari Konflik baru Biar dapet exposure baru dari wartawan gitu Beda kalau misalkan Atanya ngefeedback Itu akan Tek 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 Ada lagi tektokannya Begitu Cuman ini netizennya bilang Ini cuman alasan aja mau nyabut Padahal Kata netizen nih ya Boleh dibaca nih Bilang aja laporannya gak diproses Gitu So bilang mau cabut laporannya Begitu Cek-cekipi play Play Bang Bang Atta gimana Bang Soal perkembangan Atta Halilintar Karena saya anggap beliau ini masih Baik Ya masih saya Ya udahlah Nanti kita pikirkan lagi Apakah gimana Namanya kita kan melihat Atta Halilintar juga gak banyak statement Gak banyak menyerang kita Gitu loh Mungkin juga bisa jadi Kami akan mencabut laporan Terkait Atta Halilintar dan Gus Miftah Mau dicabut berarti Mungkin ya Kita lihat perkembangan ya Dari klien saya gitu Oke Karena kita lihat lagi Karena mereka ini kan gak Gak terlalu Melenceng lah ya Bukan gak melenceng Gak merespon Beberapa kali Gus Miftah Tanya wartawan Alah Gitu kan Gak usah Beda level segala macem Atta pun yaudah Slow-slow Wai gitu Itu yang bikin Apa namanya Gak ada Gak ada feedback gitu Kalau polisi gak ngeproses Balik lagi Itu channel-channel Atta Hak-hak dia untuk Men-take down video Ataupun mempublish video Gitu Dan posisinya Daud sudah dibeli putus Dengan cara dibayar Gitu Dibeli putus kontennya Gitu Lanjut lagi nyom Lanjut Lenceng dan Musi Masih biasa-biasa saja Lebih datang Walaupun nyidir-nyidir saya Gitu kan Tapi gak ada masalah Gak ada masalah Kita lihat satu persatu Karena Insya Allah damai ya Iya Insya Allah damai Karena apa Karena kita lihat Kalau pelapor kita nih Gak sengong Tapi kita tulis Ini hanya membuat efek gerak Gitu loh Barangkali saya dengan Atta Halilintar dan Gus Miftah Bisa berkolaborasi nantinya Atau minimal bersau Pengen exposure kayaknya ya Dia berharap Nyonyo ngantuk gitu Maksudnya Ngantuk Mulu ngantuk Dia berharap bisa berkolaborasi Dengan Atta dan Gus Miftah Kok pansus Kok bisa Kok bisa berharap Tadi kan dia ngomong Oke Nyonyo ngantuk Nextnya lanjut lagi Nyo Udah arah kan gitu Tapi udah ada komunikasi Gak ada Kan saya bilang Saya pengacara yang anti Menghubungi mereka Ketika saya menghadapi Lawan-lawan Anti Saya gak mau Atau kok halilnya Di sana Menghubungi apa Gak ada Gak ada Nextnya ada Panyo Next Nyonyo udah ngantuk Ini mah gak akan bener Gak akan bener Ini ada Apa ya Sindiran atau cengan gitu Dari pengacara Conglatif Buat Iya cengan Bahan cengan Itu dari pengacara Conglatif Buat siapa namanya Bang Firo Soiwobo Oh wow Ceki-ceki nyonyo ngantuk Lih Bang Naconglatif ya Dari media nih bang Firdaus gak yang ngaku Presiden artis itu bang Firdaus Oh saya tahu Yang Hamidi Victor Yang ngaku presiden artis Iya bang Ini apa artis nih Dia kan yang aku presiden artis Kenalnya kalian artis Enggak Enggak dulu Iya Belang masuk Oh dari zaman SMA Jadi artis Cier Gak kenal ya presidennya Ini parah nih Gimana nih Walaupun Dari artis-artis ini Aku kenal cuman Berbiku Malasari Doang gitu kan Tapi dari Kumpulan Orang ini yang Katanya artis juga Dia tuh gak mengenal Namanya Firdaus Padahal mah pasti kenal sih Karena viral Iya ini Maksudnya ngecengin doang Padahal kalau Fakta-faktanya Pasti pada kenal gitu Karena ya faktanya Ya viral gitu Iya Cuman untuk kenal Secara deket Mungkin enggak Oh bukan kenal dong Berarti Tau Iya Berarti bener ya Kenal Gak kenal gitu Tau Cuman gak kenal Tau tapi gak kenal Ada komenan dari Tanah Air Boleh disikatnya Biar gak ngantuk Orang kan si Firkardus 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 Anjir Taipo 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 Berarti nyonya udah gak ngantuk nih Aku pikir bakal Nyonya bakal ngomongnya bakal Firkardus nih Jadi itu Firkardus Oke udah gak ngantuk Biar nyonya gak ngantuk Next nyonya Next Langsung ceky ceky people Play Itu beneran orang Iya Hah Kagura Beneran orang Beneran Kagura Mobile Legends Coba liat Kenceng apa Kenceng ini Di luar ini Tadi Thailand Atau di Filipin Atau di mana Di China Atau Korea Atau gak mana Gatau Tapi memang Kalau badai itu Kenceng banget Tapi kenapa Wah. Mungkin Hei. Ini Kak Sistirah katanya Ada yang komen ini Boleh disikian Kak Sistirah kena ombak Kak Dita Tapi berarti ya Di pikiran ku Yang pertama Sekenceng apa anginnya Yang kedua Seenteng apa orangnya Lo kamu belum pernah ngerasain Badai angin kenceng? Enggak Apa pernah? Pernah Di kantorku Waktu pas badai Badai angin Hujannya gak terlalu terus tapi anginnya kenceng Sampai jalan tuh kayak berat Akhirnya aku nempel ke dinding Ngerayap aja gitu Berat banget gitu badannya berat Akhirnya ini Kena badai pasti berlalu Lagu dong Badai pasti berlalu Next ya Jo Next Next ada jindan yang marah Sama ke Sama ke sama Firdaus Dia marah ke Firdaus Nah itu aku gak tau urusannya Coba cegi cegi Buat jindan mungkin boleh kesel Boleh emosi Cuman buat kameramennya Tolong diingatkan Jangan syuting di tempat Yang menggema gitu Jadi kesannya ngeretek video di gudang gitu kan Gemah Bergema gitu lah ya Walaupun Nyanyinya di udara gitu Walaupun kita tahu maksudnya gitu kan Mungkin ada statement daus yang Apa ya Nyindir gurunya jindan atau gimana gitu Nah jindan ini gak terima gitu kan Ya ini katanya jindan ngamuk Tapi balik lagi ngamuknya suaranya kayak Lagi bergema 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 Next ya dapatnya Next Last last nih Jo Kita gak boleh ketinggalan tentang Samsudin of the Braille Kali ini dia mereveal kekuatannya Gak tau ini bener atau gimmick Atau lucu-lucuan Tapi ini kekuatan Samsudin yang sebenarnya Oke Cegi cegi pipel Lai Sah Ini Samsudin Iya Samsudin Itu penuh sakti Enggak Kalau dibilang saya sakti Perasaan saya juga gak pernah bilang Kalau saya itu sakti Nanti Mau mukul kok ngerem dulu Orang mukul penuh tenaga Gak pake ngerem ini mau mukul Nih 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 gerakannya nih Gerakannya kebentuk banget nih Nih Hete Saya bantin ini namanya Aku salvak deh Dia gerakannya sama Sama yang pertama Emang gimana ya Kelihatan banget kan Ngerti kan Santi People Maksudnya Aduh Din Aduh Kalau mau gimmick gitu kan Mbok Yot Cari talent yang memang bisa acting gitu Ini Liat nih Kaku banget actingnya nih Dia belum deket aja Udah mengurangi kecepatannya gitu Nih Tuh Emang mau pose gitu nih Ternyata bukan mau mukul gitu Kunaon marah-marah Aduh Cepet tua nanti Gaya pake bahasa Sunda Aduh Udin Kunaon marah-marah Kunaon tuh kenapa Gaya bisa bahasa Sunda Si Udin Nextnya Eh next Lanjut lagi Cepet tua Tenan Cepet tua Mendingan ngopi Gimana Tokang Tengkang kamu itu Yang sakti itu siapa loh Gak ada orang yang sakti di dunia ini Tengkang Dengkang ketawa mau ketawa dia tapi seperti ini tiba-tiba lemas tiba-tiba lemas soalnya pertama kan yang ini tuh actingnya pertama kaku banget kedua bahasanya baku banget tiba-tiba tiba-tiba lemas sulit sekali sulit sekali sulit digerakkan gitu ini nih yang pertama dimana nih aku kalau saya itu sakit yang disini nih oh iya iya tuh nanti tidak bisa bergerak tidak tiba-tiba lemas Aduh atau anjir naon atau manete tapi aku ini deh salvok sama yang di belakang dia kenapa yang bukanya enggak asing enggak mana ini iya kayak bang Tij ya sih mirip ya mirip-mirip bukanya Tij ya iya kan hehehe tapi kangen ofisial Kang Kang Din live streamer Kang Adin Oh adin ngerti udah lah nama imutnya terlalu din Kang Udin dong Uyun Uyun Udin itu semu yun semu yun ini netizen juga komentar di tiktok pada hafok sama baju ping gitu tuh sikatnya baju ping kalau ketawa ketawa aja anjir iya baju ping berusaha ngajak kawannya ikut tahan ketawa anjir soalnya pas disini pecah banget nih pas habis disembur nah nih nah ini kok belum disini disembur nih ya berdiri doang nih sembuhin apanya kemudiannya ini kenal tidur tapi seperti ini tiba-tiba lemas Hai ini ketawa ini ketawa Aduh Ampun Hai Hai Ampun Ampun ini dia cengar-cengar Ampun 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 Tami ini deh liat deh ya dia kenapa dia dia ketawa juga gak sih mukanya enggak tahu aduh ini bawa balik lagi loh apun Tiba-tiba lepas Gini loh Din Kalau mau bikin gimi-gimi kan gak apa-apa Gitu gak masalah Di aku juga selama based on entertainment ya Dengan tujuannya untuk hiburan loh ya Cuman balik lagi Carilah yang rada pro dikit gitu Udah mau mukulnya Gak ada sejak kapan orang berantem Nge-rem dulu gak ada Maksudnya emang niat mau mukul Dari awal sampe kena tuh udah full power Gitu Bukan pose Tolong lah ya samsudin Cari yang lebih profesional Yang ini udah oke nih actingnya Ini bermasalah nih Cukup satu orang aja sebenernya cukup kali ya Cukup Wah ini kan Lagian Lu tau gaya nyerang begitu gak kena Yang kedua begitu juga gaya Anjing Gimana nanya Udah gak ngantuk kan Berhasil ya Berhasil closing berartinya Cukup ada yang mau ditambahin apa gimana Udah Udah closing aja Kayaknya udah ngantuk lagi nanya ya Lanjut Ya mirip bang T.I.J ya Iya Iya bener Closing berarti Lanjut di komen Dia tuh dia kayak pake bang T.I.J Tapi pake ini hijau gitu ya Kasupil Kasupil ya Closing Lanjut di komen Seperti besok Tiba-tiba lemas Mamang Cabut dulu dan Ciao